Merindukan Tanah Air Sorgawi, 1 Korintus Pasal 7 Ayat 31 Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita hidup dalam suatu masa, di mana semua hal-hal duniawi dengan segera akan berakhir. Oleh karena alasan ini, maka kehidupan di dunia ini hendaknya jangan menjadi perhatian utama kita, sebaliknya kita harus mengarahkan perhatian yang utama kepada rumah sorgawi kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani Pasal 11 Ayat 13 dan 16 Dalam iman, mereka semua ini telah mati, sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya, dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui, bahwa mereka adalah orang asing, dan pendatang di bumi ini. Mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu ala tidak malu, disebut ala mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Apakah kita hidup seperti orang-orang beriman yang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air sorgawi? Mari rindukan tanah air sorgawi, lebih daripada tanah air di dunia ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.